I want to touch your Yo, sentuh you people Selamat, apa nih, hari Sabtu ya Selamat hari Sabtu, malam minggu Menuju malam minggu, buat yang gak kemana-mana Mending liat ini dulu Penting gak penting sih, tapi gue agak sedih sih Ngeliatnya sih, makanya jadi kayak Ah, gue riset, ah, coba gue videoin Oke, ini ada Postingannya dari account Instagram Neng, update gitu Di postingannya sih, ada caption si cantik Yang terpasung pamit ke kota Tuh berobat, ya, kemarin tuh gue sempet Ngeliat sekilas juga gitu Ada, jadi di IG lewatnya Semua sekilas-sekilas doang, oh, DGJ Cantik atau orang dengan gangguan jiwa Tapi berparas cantik gitu Audionya kita mute dulu nih, kita lihat dulu Sekilas nah ini nih, kurang lebih Ini udah part kedua Dia, eh, yang tadinya terpasung gitu Dia mau pamit Mau ke kota buat berobat Gue tuh penasaran sama Masalahnya apa ya, terus gue coba cari-cari Gitu, dapet lah Dari TikTok Bang Dewandi nih Ini kayaknya Bang Dewandi ini Seorang, apa ya, bisa dibilang relawan ya gitu Yang untuk membantu ODGJ, ODGJ gitu ya Kita lihat dulu part satunya nih Tak kuasa melihatnya Sungguh kasihan Kita lihat Oke, audionya udah cek Play Eh, tak tanya Ini selfie Halo Ini bu Ani Ini bosnya Pak Sulin Kamu cuma pantik lah Hantik lah Eh, kok beri patik kena apa? Betul, kan? Eh, ada yang lama Tidak, kanan tahu gak lama Kak Sulin Kak Sulin, mana ini untuk? Untuk budek Kepong, kepong 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 Ayo Malang ini pos, ya Pos, ya Nah, saya sarapan dulu Eh, saya sarapan dulu Kepongi dong, jelas Eleh, kayak Stop dulu ya Gue sih sedih ya Ngeliatnya, jujur Sedih banget ngeliatnya Kenapa gitu Kira-kira penyebabnya apa Jadi videonya ada 4 part ya Nanti gue gabungin Gue boleh di belakang aja ya Gue gak tega Untuk ngeliat video ini Dulu gitu Sebelum ngebahas Kenapa penyebabnya Sumpah gak tega Sekarang kita ke penyebabnya nih Nah, kita bacain dulu ya Penyebabnya ya Aduh, kok Kasian ya Sampil gue bacain Sampil ini videonya gue play juga Tapi audionya gue mute Karena lagu itu ya Rina gadis berusia 20 tahun Asal Duku Kaleng Desa Ngebel Atau Ngebel ODGJ berparas cantik Berkulit putih Yang kini sudah Lepas pasung Berkat program dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo Oke, terima kasih Pemerintah Kabupaten Ponorogo ini Kini sang ODGJ tersebut Mendapat perawatan di RSUD Dan rencananya Akan dirujuk ke Solo Cerita Rina Sempat viral di Youtube Lantaran kisahnya yang menyentuh Mujiono KD Sengebel Menceritakan Awalnya Remaja cantik itu Bisa menjadi ODGJ Kepada Gemak Surya Senin 5 Juli 2021 Kejadian aneh menimpa Rina Terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu Dimana tiba-tiba pingsan Lantas telah sadar Tidak mengingat siapa dirinya Sehingga sebelum dibawa ke RSUD Rina tinggal di sebuah kamar yang layak Huni namun sengaja dikunci dari luar Rina beraktifitas di dalam ruangan itu Setiap harinya Pada bagian pintu diberi lubang Sehingga jika diminta sesuatu Bisa memberitahu yang di luar Keluarga sengaja mengurung Rina Bukan karena ngamuk Melainkan takut melarikan diri Seperti sebelumnya Oke Jadi sebelumnya sempat melarikan diri ya Oke Kondisinya bersih dan sangat terawat Sehingga sepintas tidak terlihat Dia adalah ODGJ Masih kata kade Sang ibu sudah melakukan banyak cara Untuk mengobati putrinya Namun belum membuahkan hasil Hingga akhirnya ada program Bebas pasung yang memberikan Kesempatan Rina kembali berobat Hingga hari ini sudah hampir sebulan Rina dirawat di RSUD Dan rencananya akan dirujuk ke RSJ di Solo Disinggung terkait penyebab gangguan jiwa Anak yatim tersebut sempat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki Entah kenapa Tiba-tiba setelah itu mengalami depresi berat Hingga jiwanya terganggu Namun ada juga yang mengatakan bahwa Rina mengalami depresi karena ingin melanjutkan kuliah Namun orang tuanya Tak mampu membiayainya Sumber dari Gema Surya FM Jadi kurang lebih ada dua faktor penyebab gitu ya Yang disinyalir gitu Menyebabkan Neng Rina ini Terganggu jiwanya gitu ya Antara lain Antara Karena mengalami petus cinta mungkin ya Dengan seorang laki-laki Atau karena dia depresi karena gak bisa kuliah gitu Yang gak bisa kuliah karena orang tuanya gak mampu itu Berarti harus dicari tahu dulu Kalau misalnya memang karena gak bisa kuliah Mungkin pemerintah setempat bisa ngebantu ngebiayain kuliahnya Toh kelihatan juga kayaknya anaknya baik gitu rajin Sedih sih ngeliatnya sih Nah sekarang kita ngeliat Video pelepasannya nih Dia minta izin sama ibunya mungkin ini ya Untuk pergi berobat Kita lihat dulu Memang sedih Oke ngeliatnya oke stand by 31 Lihat Amin. 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 jadi mikir kejauhan cantik banget, matanya kosong, kasian ya, 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 betul sih tapi sebelum kita ke full video 4 partnya itu nanti jadi kita tutup dengan full video 4 partnya ya, tapi menurut santui people, ini emang menurut santui people ya, dari pengalaman kalian gitu kan, yang tentunya lebih banyak dari mamang kalau disini kan ditulisin soal penyebabnya ya disinyalir gitu kan, masih analisa penyebabnya tentang apakah putus apakah gara-gara menjalin hubungan dengan seorang laki-laki terus putus gitu, atau depresi karena gak bisa kuliah gitu, nah dari pengalaman santui people menurut santui people, ini mah ya kita bertukar pendapat aja, seperti biasa berdiskusi aja kira-kira, kira-kira penyebabnya apa gitu, tapi sebelum di komen nih dilihat dulu video 4 partnya nih, mungkin bisa dianalisa dari gerak-geriknya tingkah lakunya, bisa kelihatan gitu, karena mungkin santui people pernah mengetahui gitu tetangganya gitu, atau bertemu dengan ODGJ yang mungkin nasibnya serupa gitu ya oke, jangan lupa cari-cari di kolom komennya, kita berdiskusi Ria seperti biasa sama mamang ya oke, mamang mau pamit dulu asli gak tega ngeliatnya, gak tega, kasihan banget gitu ya oke, ini video 4 partnya dan ciao ini bosnya Pak Sulin kamu cuma cantik lah kasih kan hihihi 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 eh, kok beri pasang kena apa? hihihi betul ya hihihi hihihi singkana tau gak kamu kasi-kasi malin untuk untuk budek Ngomongi posi Nggak sarapan dulu Eh 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 Enak imasu Enak Susah Eh Enggur Pera Dirang TNI Baru Untung Kita Mark Sekalian ... ... ... ... ... ... ... Ibu, ibu, ibu My mother is very Eh, wala karibu mu Ganya, buat tu karibu ya Ya Eh, manut na ibu lo, ya I want to talk to you Ok, hey Let's, let, two people Menjenani, tu tu ring dengan benu Sering, ayo patu I want to talk to you Sering, ayo patu I want to talk to you Bebe, bebe Ayah Tanya Nick, ngerti, ngerti Pahim koneksi dokter koneksi nanti ada koneksi 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 dan koneksi ah dari koneksi koneksi Udah misalkan-masalah, namun panggilan, kini Oh, panggilan-panggilan itu panggilan terbaik Perni itu panggilan itu panggilan keempat Dia akan ngetik Mereka yang satu orang disini Satiawan adalah Norte Desainnya itu Siapa? Satiawan itu apa? Satiawan itu... kemari minta akun Facebook saya sama Bu Eni itu loh, minta dituliskan di buku Bu, kamu mau yang di jawab menuju gitu? ini apa yang kematian kita ditutupin, kita jalankan tanpa urut tempat kita bergerak di tubuh, seperti kita diteruskan, terus disanjangkan bisnis, kemudian tanpa urut, disanjang laps, kemudian kita bergerak di buruk Terima kasih telah menonton